Ia pemirsa sementara itu jelang sidang terdakwa Verdi Sampo yang dikelar pada selasa 17 Januari 2023. Pengacara keluarga Yosua berharap Jaksa dapat menuntut Verdi Sampo secara objektif dan maksimal. Keluarga Yosua Huta Barat melalui pengacaranya Ramus Huta Barat berharap Jaksa dapat objektif dalam menuntut terdakwa Verdi Sampo yang akan dipelar pada 17 Januari 2023. Objektifitas Jaksa menjadi pertaruhan untuk memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban Nopriyansa Yosua Huta Barat. Ramus juga mengatakan bahwa dari jalannya persidangan terdakwa Verdi Sampo tidak bisa lepas dari jaratan pasal 340 pembunuhan berencana. Karena menurutnya bukti-bukti dan saksi-saksi yang diperiksa di persidangan sudah jelas untuk mengarah ke pembunuhan berencana. Kita lihat besok bagaimana apakah Jaksa objektif dalam melakukan penilaian terhadap pembuktian dan pututan. Dan kita juga berharap hakim lebih jauh lebih objektif sebagai wakilnya Tuhan untuk mengutuskan perkara ini. Itu menirasa keadilan. Oke sejauh berjalannya persidangan terhadap terdakwa Verdi Sampo ini bang, kita dari kuasa hukum sendiri menilainya gimana bang? Apakah ini sudah mendekati atau memang bisa dipastikan 30 atau gimana? Jadi dari kami mengelamati hasil persidangan selama ini atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Jaksa Penguntur Umum sama Majelis Hakim, kami meyakin ini 340 pembunuhan berencana. Karena jelas perbuatan dan skenario yang mereka bangun itu sudah terungkap di pengadilan. Dan saksi-saksi yang seperti yang diperiksaan dan obstrasi objektif itu sudah mengarah ke sana semua. Jadi kami yakin ini 340, tergantung sekarang kami sangat berharap pada Majelis Hakim. Di Masanjaya, Cek TV melaporkan.